Musik Kapolda Sumatera Utara Ijen Polpaulus Waterpau beserta istri dan rombongan melakukan kunjungan di kota Binjai dalam rangka bersilaturahmi dan tatap muka dengan muspida plus, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ulama setempat. Kedatangan Kapolda dan istri langsung disambut Wali Kota Binjai Haji M. Idaham serta diurusi langsung oleh Kapolres AKBP Donald P. Siman Juntak dan Dandim 0203 Langkat Letkol Infantri Deni Eka Gustiana di Pendopo Umar Baki, Kota Binjai. Wali Kota Binjai Haji M. Idaham dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda beserta rombongan. Wali Kota Binjai juga memaparkan situasi geografis Kota Binjai yang terdiri dari berbagai etnis. Ketua FKUB Kota Binjai Ustadz Haji Nasir juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara di mana Kota Binjai bisa kondisi berkat kerjasama antar unsur terkait. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara Idian Polpaulus Waterpau dalam arahannya memberikan apresiasi kepada Kota Binjai di mana pada saat HUD Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017 yang lalu di Istana Negara, Putri Binjai bernama Ruth Chalin Purba terpilih sebagai utusan Sumatera Utara sebagai pembawa baki saat penurunan bendera merah putih di Istana Negara. Kapolda Sumatera Utara juga mengajak tokoh-tokoh Binjai untuk dapat membantu Polri dalam menjaga keamanan di Kota Binjai sehingga saat pemilu kada berlangsung, Kota Binjai tetap aman dan kondusif. Di akhir acara, Kapolda juga memberikan bingkisan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat Kota Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Meliputan Ciberata TV, Salam Ciberata! Terima kasih telah menonton!